Dua terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan JAS untuk 49 perangkat desa Kabupaten Kaur tahun 2022 yakni mantan Kepala Dinas PMD Kaur, Asdi Arman, dan Broker Ramadan Syah, kami siang gagal menjalani sidang perdananya. Ini karena Ketua Majelis Hakim yang diketuai Agus Hamzah Sakit. Dengan penundaan tersebut, maka sidang pembacaan dakwaan dari JPU akan dilakukan minggu depan, tanggal 28 Februari 2024. Bapak, itu tidak menjadi senyala di Sakit. Jadi untuk itu sidang yang diketuai, kami duduk. Kami duduk sidangnya, terdakwa ya. Pasca penundaan sidang, Sopian Seregar selaku kuasa hukum terdakwa Asdi Arman tetap menghormati yang terjadi dan tetap kooperatif pada sidang pekan depan. Sebelumnya kasus dugaan korupsi pengadaan JAS untuk 49 perangkat desa di Kaur melalui Dinas PMD Kaur tahun 2022 ini di Sidik Polres Kaur. Dalam penyidikan tersebut ditemukan perbuatan melawan hukum. Terdakwa broker Ramadansyah menjanjikan keuntungan Rp700.000 per stel. Dari total harga per stel, JAS tersebut sebesar Rp2,5 juta dengan kalkulasi anggaran Rp1.020.000.000. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.